Intro Seperti kata Presiden Jokowi beberapa hari lalu Atraksi politik belum usai Dan terbukti kabar mengejutkan muncul dari PKB dan Nasdem Yang kini berencana membentuk koalisi dengan menduetkan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar Wacana duet Anis Ahaye pupus pasca rencana Anis berpasangan dengan Caimin Partai Demokrat kecewa mendalam, merasa ditikung dari belakang Bahkan menyebut Anis dan Nasdem sebagai pengkhianat Ini yang kami sangat sedih Harusnya Saimin Berjiwa Satria Sampaikan apa adanya terbuka di depan Bukan bermain dibalik kata-kata Dan begitu Substansinya aja sampaikan Jika memang ada apa-apa sampaikan Bayang ya Minggu lalu 3 hari Rotsho itu berbicara mengenai rencana deklarasi Anis dan Ahaye Silahkan kalau setelah ini Mas Anis atau teman-teman dari mantan mitra koalisi kami ingin membantah Silahkan kami punya bukti-buktinya Nanti kami akan tampilkan jika memang akan dibantah oleh pengkhianat yang bernama Mas Anis Baswedan dan teman-teman Nasdem Terkait dengan partai yang membuat kesepakatan yang selama kami sebelumnya siapa Lalu kemudian dengan siapa diam-diam di belakang gitu Kayak kucing, kayak garong ya atau maling kan begitu Yang sebelumnya berkoalisi dengan kami lalu kemudian membuat koalisi baru gitu Ya kalau bagi kami sih itu jelas gitu Sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan Duet Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan baca wapres belum final Ditanya soal tudingan demokrat adanya pengkhianatan Surya Paloh menghormati penilaian terhadap dirinya Muhaimin Iskandar Menampingi Pak Anis sebagai cava pres Kemungkinan kearah itu bisa aja terjadi Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menin ini Jadi kita tunggu perkembangan satu dua hari Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Sur ya Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan Itu belum tuntas sepenuhnya ya Surya ini kan responnya demokrat ini cukup keras ya Mengatakan pengkhianat Nah misalnya demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan Tanggapannya bagaimana? Saya hormati Apa lagi yang saya harus katakan Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak Tapi saya hormati Demokrat juga membuka ke publik soal sepucuk surat pinangan Yang ditanda tangani Anis untuk AHY maju bersama di Pilpres Surat itu dibuat 25 Agustus lalu Mas AHY yang terhormat Semoga dalam keadaan sehat tetap produktif dan selalu dalam kesehatannya Melalui pesan singkat ini kami bermaksud menyampaikan harapan Agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024 Teriring salam hormat Rencana menduetkan Anis AHY pun kandas Seiring rencana Nasdem merapat ke PKB Dan peta koalisi pun makin dinamis Karena atraksi politik belum usai Seiring dengan rencana koalisi PKB Nasdem Menyusul kemungkinan Anis Imin maju bersama di Pilpres nanti Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton!